Jelang pelaksanaan ibadah nyepi yang berlangsung kemarin, umat Hindu yang berada di Pura Aditya Jaya Jakarta Timur melakukan upacara Tawur Agung Kesanga. Suatu prosesi keagamaan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan alam dan lingkungan secara umum. Seminggu sebelumnya, mereka juga melakukan upacara Adat Melasti sebagai upacara untuk membersihkan diri dari segala perbuatan buruk di masa lalu dengan menggunakan sarana ibadah berupa air yang berasal dari laut dan juga sungai. Makna daripada kita perayaan Hari Suci Nyepi tahun Barusaka 1945 ini adalah kita mengusung tema, yang mana tema ini sesuai dengan ajaran kita, di mana Hari Suci Nyepi meningkatkan serada dan bakti dalam menyerahkan moderasi beragama menuju Indonesia Jaya. Jadi dengan kita melaksanakan Hari Suci Nyepi ini, kita harapkan lebih meningkat, serada itu keyakinan. Keyakinan dan bakti, bakti kita itu sembah sujud kehadapan ide sang yang widiwasa. Dengan kita merasa meyakini, sembah sujud kita semakin kuat, semakin kita akan timbul. Timbul kita toleransi terhadap umat, sesama umat manusia. Sehingga moderasi beragama kita di Indonesia itu akan tumbuh dan terus berkembang. Sehingga akan terus kondisinya semakin kondusif, kondusif sehingga kita akan terjadi kedamaian dan keadilan di antara warga negara, yang mana ini tentu akan meningkatkan ekonomi negara kita, yang ujung-ujungnya itu akan membuat tangguh Indonesia semakin jaya. Abdi, salah satu umat Hindu yang akan melaksanakan ibadah nyepi di Pura Aditya Jaya hari ini, membaknai ibadah tersebut sebagai hari untuk berkumpul bersama keluarga, dan sarana untuk mengoreksi diri terhadap tingkah laku dan aktivitas mereka selama satu tahun terakhir. Ya pastinya sangat berkesan sekali ya, karena hari raya nyepi kan dirayakannya setiap satu tahun sekali, nah disini udah gitu kan setiap hari raya nyepi kita bisa berkumpul sama keluarga, karena kan kalau setiap hari raya nyepi ada, kita melaksanakan catur beratuh penyepian, di mana kita tidak boleh keluar rumah, tidak boleh, istilahnya tidak boleh berpurgian, tidak bekerja juga kan, semua aktivitas kita hentikan gitu kan, intinya kita introspeksi diri, istilahnya supaya ke depannya kehidupan kita bisa lebih baik lagi, karena di area nyepi itu kan kita menyeimbangkan antara alam istilahnya dengan manusia gitu, sehingga kita supaya bisa lebih mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Hal senada juga disampaikan oleh Nengah Sukadana. Ibadah ini juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri dengan umat Hindu Bali yang berada di Jakarta, yang tahun ini tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut di kampung halaman. Puasa ini sebenarnya kita tuh walaupun cuma sehari, sebenarnya sangat berat, karena empat puasa ini yang kita lakukan, empat berat, dan godaannya di tanah rantauan seperti ini, karena kan kondisi kita lingkungan tentu kan kita tidak homogen seperti di Bali, kita kanan kiri kita pasti tidak mendukung lah situasinya kita, pasti ada gangguan-gangguan dia, paling kita hanya melakukan berdiam diri saja di rumah. Oh di Bali mungkin listrik mati, internet mati, semua mati transportasi, tidak ada situasi mendukung. Nah kalau di sini kita cukup berdiam diri di rumah. Hari ini umat Hindu di seluruh tanah air menjalankan ibadah nyepi, di mana mereka melaksanakan ibadah catur berata, dengan tidak menyalakan dan menggunakan api atau amati geni, tidak melakukan aktivitas bekerja atau amati karya, tidak bepergian atau amati lelungan, serta tidak makan dan minum atau amati langwan. Valencia Findi, Haryadiyato, DAI TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.